KEDELAPAN Namun kau tidak bisa melihat semuanya itu dengan sepasang mata yang kau miliki Maka ku bekali engkau dengan mata ilahi Supaya kau dapat melihat kemuliaan yogaku Dengan sesuatu yang melampaui senses kita Dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin atau ajaib banget tidak Bayangkan ketika kita sedang tidur Yang melihat mimpi itu siapa? Pagi-pagi kita bangun kita masih ingat Kadang-kadang tengah malam bangun kita ingat Dan pagi-pagi bangun sudah tidak ingat lagi Siapa yang melihat? Ketika kita tidur Coba pikirkan Hal yang kecil sekali Secara medis memang ada Ada penjelasannya Tapi coba pikirkan Ketika kita sedang tidur itu Mulut terbuka Kadang-kadang Banyak orang Tidur dengan mulut terbuka Terus apa itu? Air liurnya lagi keluar kemana-mana Mata tidak tahu bagaimana Ada banyak orang yang tidurnya itu seperti berantem Bantal kemana? Guling kemana? Sedang berat kepala di mana? Kadang-kadang bisa pindah-pindah Kepala tadi yang di situ Sekarang di mana? Banyak orang tidur seperti itu Dan bayangkan Semuanya itu terjadi Kita tidak sadar Tapi jantung tetap berdetak Otak tetap berdenyut Saya ketemu dengan berapa orang Yang takut tidur Pernah tidak dengar? Ada orang takut tidur Dan dia begitu ketakutan Dia bilang Saya tidak tahu kalau saya tidur Saya mati bagaimana? Banyak orang seperti itu Ketika saya pertama kali ketemu dengan orang seperti itu Kok lucu sekali ya anggapan saya Karena saya memang lagi bodoh Tapi kebetulan setelah itu Saya ketemu dengan sekian banyak orang Yang takut tidur Apalagi kalau lagi sakit Banyak orang Padahal lagi sakit itu butuh tidur dia Takut tidur Mau tidur, tidak mau tidur Kalau mau mati ya mati Orang lagi duduk Orang lagi duduk lagi apa Mati kemarin saya dengar Ada teman lama saya Di Singapura Lagi pergi ke sana Lagi Ada pesta atau ada apa Pertemuan apa Pulang dari pesta Masuk ke hotel Meninggal dia Di pesta itu Pesta belum selesai Pesta belum selesai Dia pulang ke hotel Meninggal Orang-orang di pesta Semuanya Heran Barusan pulang Dia oke-oke Jadi kita Kita gak usah takut Karena memang itulah hidup ini Itulah hidup ini Jadi Ada sesuatu Di dalam diri kita Yang bisa melihat Walaupun kita dalam kondisi tidur Sesuatu itu pun Yang nanti Kalau badan sudah Gak bisa dipakai Badan sudah mati Sesuatu itu tetap ada Tetap ada Kesembilan Senjay Uwaca Masih ingat Sosok Senjay Yang sedang Bercerita kepada Majikannya Kepada Tritarasra Senjay mengatakan Baginda Prabu Setelah bersabda demikian Krishna Yang juga adalah hari Perampas segala ilusi Menunjukkan wujud ilahinya Kepada Arjuna Disini kita melihat Bahwa Senjay ini Begitu beruntungnya Krishna memperlihatkan Wujud ilah ini Bukan cuma Arjuna yang melihat Arjuna harus mendapatkan Berkah khusus untuk melihat Tapi Senjay yang duduk Berapa puluh kilometer jauhnya Dia juga melihat Hal yang sama Kesepuluh Arjuna melihat wujud ilahi Dengan mata dan mulut Yang tak terhitung jumlahnya Lengkap dengan berbagai macam Senjata Dan perhiasan ilahi Sesuatu yang ajaib Menakjubkan Namun sungguh indah Di sini lagi-lagi kita melihat Bahwa kita Memproyeksikan diri kita Seorang satria Arjuna Dia melihat Tuhan Apa yang dia lihat Penuh dengan senjata Banyak senjata Kita melihat Begitu banyak Ikon-ikon Begitu banyak Pratima Dan kebanyakan Pratima Dibuat dari Penjelasan-penjelasan Diberikan oleh para resi Dan para resi ini Awalnya satria Viswometra Dia satria Banyak sekali para resi Satria Maka kita melihat Banyak sekali Dewa-dewa itu Digambarkan Punya senjata Karena mereka Memproyeksikan Pikiran mereka Tapi kalau kita Melihat Krishna Di sini Diproyeksikan oleh Sukadev Dalam Srimad Bhagatam Yang penuh dengan Bakti Maka dia Proyeksikan Krishna lagi menari Bersama Radha Bersama para gopi Bagi orang satria Bagi seorang satria Sosok Krishna Seperti ini Tidak akan begitu Mengesankan Dia akan lebih terkesan Dengan sosok Krishna Dengan tangannya Di tangannya ada Sudarshan Chakra Ada Chakra Jadi tergantung Pada proyeksi Kita sendiri Kita melihat Apa yang Yang sebetulnya Merupakan Kehendak kita Kehendak kita Kita mau lihat Tuhan Sebagai apa Kesebelas Bunga-bunga Santero alam Adalah kalung-kalung Yang dipakainya Alam semesta Adalah pakaiannya Bewangian surgawi Wanginya Kilawannya sungguh Menakjubkan Wajahnya ada Di mana-mana Sanjay sedang bercerita Bahwa ini yang Dilihat oleh Arjuna Wajahnya di mana-mana Kedua belas Jika seribu matahari Terbit secara Bersamaan di langit Maka cahaya mereka pun Tak tersebanding Dengan kilawan mulia Wujud ilahi Sang jiwa agung Ketika Open Hammer Dia Sedang Sedang Bereksperimen Dengan Bom atom Mereka meledakan Mereka meledakan Di laut Atau di sungai Disebut Manhattan Proyek Proyek Manhattan Sebelum Dijatuhkan Bom itu Di atas Hiroshima Dan Nagasaki Di perang dunia Kedua Maka Open Hammer Ketika dia melihat Cahaya yang Dikeluarkan oleh Letupan Bom atom itu Dia mengutip Bagot kita Ini cahayanya Melebihi Seribu matahari Jadi kita Bisa merasakan Bahwa Open Hammer Ini Bukan orang Biasa juga Dia pernah baca Bagot kita Sehingga yang terkutip Adalah Bagot kita Ketiga belas Arjuna melihat Alam semesta Dengan segala Keberagamannya Di dalam wujud Sang yang Tunggal dan Agung Kempat belas Kemudian Arjuna dalam keadaan Penuh takjub Dan bulu romanya Berdiri Menundukkan kepala Dengan penuh Hormat Dan kekaguman Sambil menangkupkan Kedua tangannya Di depan dada Berkata demikian Arjuna Uwaja Ke lima belas Prabu Kulihat dalam dirimu Para dewata Dan sekian banyak Makhluk-makhluk lainnya Brahma Sang pencipta Di atas takta teratainya Para resi Dan ular-ular surgawi Semuanya dia lihat Brahma Pencipta pun dia melihat Ke enam belas Wahai Vishwishwara Krishna Penguasa alam semesta Wahai Vishwara Krishna Wujud alam semesta Aku melihatmu Dalam wujud tanpa batas Dengan tangan Perut Mulut Mata Dan wajah Yang tak terhitung jumlahnya Serta tersebar Di seluruh penjuru Aku tak melihat Awal Tengah Maupun akhir Dari wujudmu Yang meliputi Santero alam Sloka-sloka Seperti ini Hampir dalam Semua tradisi Ada Tapi disini Dijelaskan Secara rinci Bahwa wajah Dia berada Dimana-mana Dengan segala Atributnya Bukan cuma wajah Kita melihat Wajah dia Dalam pohon Pohon itu Memberi kehidupan Kalau gak ada pohon Kita gak punya Oksigen Orang-orang Indonesia Kita tinggal Di negara tropis Ada seorang Keluarga saya Dia tinggal disini Seumur hidup Pindah ke Glasgow Di Inggris Hampir gak bisa Hidup dia Jadi depresi Disana gak ada Gak ada tumbuh-tumbuhan Begitu banyak Dan hampir Sepanjang tahun Dingin Hampir gak ada Matahari Kita sudah terbiasa Dengan berkah Seperti ini Dan kita menganggap Hal biasa Hal biasa Kita selalu berpikir Wah Kalau tinggal di Negara mana Lebih hebat Coba pergi ke negara Orang Kadang-kadang Pergi ke Eropa Pergi kemana Tinggal kalau jalan-jalan Tinggal disana Selama setahun Bisa Bisa jadi Gila Orang-orang Eropa Bagi orang lain Mencekamkan Ketujuh belas Kulihat kilauan Mahkota Gada dan cakra Di tanganmu Menyebar ke seluruh Penjuru alam Sungguh sulit Menatap cahaya Kegemerapanmu Yang melebihi Barak api Dan cahaya matahari Lapan belas Engkau lah Kebenaran Yang tak termusnahkan Dan patut Diketahui Engkau lah Penopang tunggal Alam semesta Dan pelindung Dharma Kebajikan abadi Ku melihatmu Sebagai sang purusya Yang kekal Dan tertinggi Ke sembilan belas Ku melihatmu Tanpa awal Tengah Dan akhir Saktimu Tak terbatas Jumlah tanganmu Tak terhitung Kulihat matahari Dan bulan Sebagai kedua matamu Mulutmu Mengeluarkan api Yang membara Dan membakar Alam semesta Dengan nyalanya Ini adalah Penglihatan Arjuna Di awal Dia sudah bilang Keraguan Saya sudah sirna Sehingga Apa yang dia Lihat sekarang ini Dia melihat Sosok Krishna Yang sesungguhnya Akan Memenangkan Perang itu Dia sudah Melihat Kemenangan Dharma Kemenangan Pihak Pihak Yang Berada Di sana Di medan Perang Kurukshetra Untuk Mengukuhkan Kembali Dharma Dia sudah Tidak ragu lagi Makanya Dia melihat Sosok Seperti ini Kedua Menyenangkan Menyenangkan Membahagiakan Tapi juga Menceka Menakutkan Karena Dia melihat Krishna Sebagai Suatu Kekuatan Yang akan Menghancurkan Semuanya Kita Menganggap Setelah Perang Mahabharata Selesai itu Dunia menjadi Aman Tidak Setelah Perang Mahabharata Selesai itu Kita Mengakhiri Dua per Yuga Kita Masuki Kali Yuga Makanya Krishna Disebut Yuga Purush Seseorang Yang Memubah Yuga Manusia Sudah Mencapai Sukses Dalam Bidang Teknologi Dan Sains Sedemikian Rupa Sehingga Di medan Perang Kuruksetra Dalam Berapa Hari Berapa Belas Hari Mereka Saling Menghancurkan Bukan Perang Biasa Perang Nuklir Karena Kalau mereka Tidak Saling Menghancurkan Apa Yang Mereka Ciptakan Itu Bisa Menghancurkan Konstilasi Sekarang Apa Yang Sedang Terjadi Kita Pikir Bahwa Global Warming Ini Itu Semuanya Hanya Karena Ulah Kita Di Dunia Ini Pesawat Yang Terbang Pun Dia Juga Merusak Tatanan Di Engkasa Itu Pesawat Yang Terbang Pun Dia Merusak Tatanan Awan Sudah Mulai Terbentuk Dia Mendobrak Awan Itu Jadi Kita Telah Menciptakan Teknologi Yang Sebetulnya Merusak Seluruh Tatanan Dunia Kalau Melebihi Dari Sekarang Ini Semuanya Akan Hancur Dan Itu Yang Terjadi Di Zaman Mahabharata Mereka Bisa Cloning Anak Anak Kurawa Ini Adalah Hasil Cloning Hasil Inseminisasi Bendawa Semuanya Teknologi Yang Sekarang Kita Bicarakan Sudah Ada Di Zaman Itu Dan Ketika Perang Selesai Anaknya Abhimanyu Parikshid Masih Di Dalam Kandungan Kena Radiasi Maka Bisa Diadakan Rekayasa Genetika Diceritakan Krishna Masuki Rahimnya Dan Kemudian Dengan Cakra Yang Melindungi Anak Ini Tapi Itu Alat Sehingga Dengan Laser Dengan Cahaya Dia Bisa Melakukan Sedikit Rekayasa Sehingga Anak Ini Bisa Lahir Dan Bisa Lahir Dalam Kondisi Normal Walaupun Tidak Normal Normal Banget Juga Usianya Tidak Terlalu Panjang Dua Satu Para Dewa Malekat Dari Segala Penjuru Berkumpul Disini Semuanya Memuja Dan Memujimu Dengan Penuh Kitmat Demikian Pula Dengan Para Maharshi Dan Siddha Mereka Yang Telah Mencapai Kesempurnaan Diri Memujamu Dan Berdoa Agar Damailah Semesta Dan Dia Dia Juga Melihat Bahwa Ada Orang Orang Para Siddha Para Resi Yang Menginginkan Kedamaian Yang Menginginkan Perang Itu Kalau Bisa Tertunda Tapi Dalam Hati Kecil Mereka Juga Tahu Bahwa Sekarang Perang Ini Sudah Inevitable Nggak Bisa Ditunda Dan Harus Terjadi Karena Memang Tuntutan Zaman Waktu Itu Semua Orang Yang Punya Senjata Senjata Luar Biasa Mematikan Semuanya Dikumpulkan Di Situ Dan Dalam 18 Hari Perang Yang Menentukan Semua Senjata Habis Dan Dunia Harus Mulai Dari Awal Lagi Dari An Dari An An Somewhere Inevitables